Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Warga Geger temukan istana Ratu Balkis Negeri sahabat yang hilang di zaman Nabi Sulaiman Dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi Ternyata berada di Indonesia Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam K.H.Famibasyah Hamdi Melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih Sejak tahun 1979 hingga kini Famibasyah bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung Tetapi merekontruksi sejarah Nusantara Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhi dan akhlak manusia Tetapi juga meluruskan dunia keperubakalaan kita Kata Fakibasyah Menurut Fakibasyah Ciri-ciri negeri sahabat yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya Telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis Kisah itu berawal saat Nabi Sulaiman pergi ke Yaman Saat berada di Yaman Nabi Sulaiman meminta kepada burung hutut Untuk mencari sumber mata air Namun setelah lama diseru dan tidak kembali Bahkan setelah dipanggil-panggil Burung hutut akhirnya kembali Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu Yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan Demikian kata burung hutut kepada Nabi Sulaiman Pernyataan itu lantas mudang rasa penasaran Nabi Sulaiman Dilanjutkan oleh burung hutut Saat sedang mencari sumber mata air Dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah Negeri itu bernama Negeri Sabah Dan dipimpin oleh seorang raja perempuan Yang dikenal dengan Ratu Balkis Istana yang dilihat oleh burung hutut itu Menurut Fami Basya Berada di antara dua duku Yaitu Dukuh Dawung dan Dukuh Sambireja Desa Boko Harjo Dan Desa Perambanan Kecamatan Perambanan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini Segedar untuk mengenali tempat Karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko Bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Balkis sama dengan Ratu Boko Sambung Fami Basya Dilanjutkan oleh burung hutut Ratu Balkis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari Dan meninggalkan ibadah menyembah Allah Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan Kepada perbuatan yang syirik Setelah mendengar keterangan dari burung hutut Nabi Suleman pun marah besar Sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Balkis Untuk kembali ke jalan Allah Surat itu diberikan oleh burung hutut Dan diterima oleh Ratu Balkis Fami Basya mengklaim Surat Nabi Suleman itu ditemukan di dalam kolam Istana Ratu Boko Yang terbuat dari lempangan emas Begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari Mendapat surat dari Nabi Suleman Ratu Balkis tidak langsung bertobat Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah Ke Istana Nabi Suleman Pemberian itu dianggap sebagai penolakan Atas ajakan kembali ke jalan Allah Nabi Suleman pun semakin berang Dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Balkis Untuk kembali ke negeri Sabah Bahkan Nabi Suleman mengancam Akan menyerang negeri Sabah dengan balah tentaranya Kami akan mendatangi mereka Dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menantangnya Dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah Dengan keadaan hina Yaitu menjadi orang-orang tawanan Kata Nabi Suleman Para pengikut Ratu Balkis pun kembali ke negeri Sabah Dan menceritakan pengalamannya Selama berada di Istana Nabi Suleman Mendengar cerita dari para pengikutnya Ratu Balkis berniat mendatangi langsung Nabi Suleman Niat Ratu Balkis menemui Nabi Suleman Ternyata sudah diketahui oleh Nabi Suleman Dia lalu menceritakan pengalamannya Selama berada di Istana Nabi Suleman Mendengar cerita dari para pengikutnya Ratu Balkis berniat untuk mendatangi langsung Nabi Suleman Niat Ratu Balkis untuk menemui Nabi Suleman Ternyata sudah diketahui oleh Nabi Suleman Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya Yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin Untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Balkis Hai pembesar-pembesar Siapakah di antara kamu sekalian Yang sanggup membawa singgah senenya Ratu Balkis kepadaku Sebelum mereka datang kepadaku Sebagai orang yang berserah diri Kata Nabi Suleman kepada pengikutnya Di antara pengikutnya Dari bangsa jin menjawab Sanggup Aku akan datangkan kepadamu Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu Sesungguhnya Aku benar-benar kuat untuk membawanya Lagi dapat dipercaya Jawab Jin Ifrit Namun pengikut Nabi Suleman lainnya Dari kalangan manusia berfikir menimpali Aku akan membawa singgah sena itu kepadamu Sebelum matamu berkedip Terang Nabi Suleman dari kalangan manusia Sebelum mata Nabi Suleman berkedip Singgah sana Ratu Balkis Yang berada di negeri Sabah Telah dipindahkan ke hadapan Nabi Suleman Uji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan oleh Nabi Suleman Saat melihat memandangan itu Akhirnya Datanglah Ratu Balkis menghadap Nabi Suleman Kepada Ratu Balkis Nabi Suleman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya Sebagai istana yang sangat mirip Dengan yang ada di negeri Sabah Melihat itu Ratu Balkis terkejut Kemudian Nabi Suleman Mempersilahkan kepada Ratu Balkis Untuk masuk ke dalam istananya Saat akan masuk Dia melihat air yang besar Yang berada di lantai istana Nabi Suleman Dengan sigap Ratu Balkis mingkap kainnya hingga betisnya terlihat Ternyata air yang dilihat oleh Ratu Balkis Pada lantai istana Nabi Suleman adalah kaca Sesungguhnya Ia adalah istana licin yang terbuat daripada kaca Kata Nabi Suleman menjelaskan kepada Ratu Balkis yang keheranan Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku Dan aku berserah diri bersama Suleman kepada Allah Tuhan semesta alam Balas Ratu Balkis mengakui kebesaran Nabi Suleman Ratu Balkis akhirnya ikut menyembah Allah Dan meninggalkan upacara menyembah matahari di negeri Sabah Akhirnya mereka pun menikah Dari kisah tersebut Fahmi Basya Menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan Yang menyebutkan bahwa Indonesia Sebagai negeri Sabah yang hilang Di antara fakta lapangan tersebut adalah Pertama surat yang dikirimkan Nabi Suleman kepada Ratu Balkis di negeri Sabah Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko Dan terbuat dari pelat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi Kedua istana Ratu Balkis yang dipindahkan Nabi Suleman ke istananya Melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan Istana itu diakini berada di kawasan Suleman Jawa Tengah Ketiga adalah istana Ratu Boko yang telah rusak Menurut Fahmi Basya Kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia Tetapi oleh tangan-tangan jin dan gaib Dan masih banyak fakta-fakta lainnya lagi Terima kasih telah menonton!